Assalamualaikum cangcingnya Babe, jangan lupa ya tanggal 12 Oktober datang ke gelar seni budaya kampung Silat Rawablong acaranya dari pagi sampai malam, datang dan ramaikan semuanya ya Yo, saya Ibn Jamil, anak getawi dari Petugangan Utara mau mengajak kalian semua untuk menghadiri seni budaya Rawablong ya om jadi buat kalian semua jangan lupa datang datang, tepatnya tanggal 12 Oktober 2019 ya di Rawablong lah, jelas lah ada atraksi seribu kesilan, terus juga ada basar pokoknya ada jenis-jenis makanan khas budaya betawi, banyak banget pokoknya lo datang aja langsung, oke? Halo, abang-abang, none-none, ncang-ncing, semuanya jangan lupa ya tanggal 12 Oktober datang ke gelar seni budaya kampung Silat Rawablong ayo, ramein dari pagi sampai malam, jangan lupa ya Assalamualaikum buat kalian semua jangan lupa nonton gelar seni budaya Lenong Betawi di Jalan Raya Rawablong acaranya banyak banget, ada Lenong, ada Bazar, ada makanan-makanan pokoknya disitu nanti ada seribu atraksi silat jadi jangan lupa datang ke galeri seni budaya Lenong Betawi oke? kita orang Jakarta, kita harus melestarikan budaya Betawi mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo, apa kabar guys? ketemu lagi bersama gue, Harfi Saputra di channel Sederhanaan gue ini hari ini gue akan mengajak kalian untuk melihat gelaran festival seni dan budaya di Jalan Raya Rawablong, Jepunjur, Jakarta Barat hari ini adalah hari festival seni dan budayanya salah satu agendanya adalah membangkitkan kembali silat jingkrik acara ini berlangsung meriah meskipun lokasi acara berada di tengah Jalan Rawablong jadi akses jalan dari Palmerah ke Rawablong itu ditutup sementara tak hanya menampilkan atraksi silat jingkrik acara yang sekarang ini terdapat 125 stand makanan dan minuman khas Betawi yang biasa yang bisa dinikmati oleh para penunjung acara ini merupakan karya anak-anak muda Rawablong untuk mempromosikan seni dan budaya yang ada di Rawablong ini salah satunya yaitu silat jingkrik setau gue tujuan acara ini yaitu untuk mempererat tali siraturahmi antar perguruan silat sejapu tetapik khususnya Jakarta acara ini setau gue itu pertama kali digelar merupakan bentuk keinginan warga masyarakat khususnya warga Rawablong agar kesenian dan budaya silat jingkrik tetap eksis meskipun di tengah perkembangan zaman meskipun acara ini sempat ditutup akses jalannya selama satu hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 11 malam jadi bagi warga yang ini bisa langsung datang ke sini menurut gue potensi acara ini cukup baik tentunya pemerintah dapat menyediakan acara ini sebagai program tahunan yang dapat digelar di Rawablong karena acara ini juga termasuk dalam pelestarian budaya mudah-mudahan kalau dilihat dari acara ini animonya tinggi terus lancar aman terkendali terus semangat teman-temannya berkobar sampai nanti ya mungkin mudah-mudahan bisa jadi ajang tahunan kita di Rawablong lagi gitu selamat menikmati 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 Terima kasih.